Ada selang 4 hari, tiba-tiba ada perubahan, kira-kira memang komunikasi kurang baik gak? Ini padangan publik ini kan? Bahwa sesungguhnya interpelasi ini yang saya bilang tadi, gagal iya tapi tidak gagal juga iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena akhirnya interpelasi ini adanya di ruang publik. Mendengar interpelasi itu sudah sesuatu yang tidak aneh. Maka ini kami simpulkan, ini interpelasi ini sesungguhnya sudah dilaksanakan di ruang publik tadi. Aturannya seperti apa, kalau gagal ya ajukan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Memang dalam masa jabatan periode ini ada hak gak harus sekali, 2 kali? Jangankan 2 bulan, 3 bulan, besok gak keluar kesempatan. Udah terjawab sama, udah tersepakat. Terima kasih telah menonton! 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 waktu terkait isu yang masih hangat di tengah-tengah warga Celegon, ya dimana gagalnya terflasi dari gedung parlemen kota Celegon apa kabar Kang Isro Alhamdulillah waduh ini suatu kebanggaan bagi kita tim Lugas TV atas kedatangan Kang Isro ke tempat kita untuk pertama silahkan menyapa sahabat Lugas TV Kang Isro baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan kepada sahabat Lugas TV dan seluruh masyarakat Kota Celegon semoga dalam kesempatan ini kita sangat biasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah SWT dan melaksanakan aktivitas masing-masing sesuai dengan proteksi masing-masing dan bagaimana kita harus tetap menjaga soliditas kompatan dan kebaikan seluruh masyarakat Kota Celegon lebih kurangnya tentu ada kekurangan-kekurangannya dalam hal ini kami di DPRD tentu banyak sekali kekurangan tetapi kekurangan itu kita jadikan bahan suatu evaluasi bagaimana untuk lebih baik ke depan DPRD menjadi advokasi terkait dengan persoalan-persoalan aspirasi yang berkembang di masyarakat Kota Celegon wow DPRD menjadi advokasi itu poinnya sahabat Lugas TV dua minggu atau satu bulan sudah informasi ini di tengah-tengah publik sangat panas bahkan kami sebagai media kadang kita terjun ke lapangan ada masih ada pada saat ini yang mempertanyakan kok bisa gagal ya kok bisa gagal karena ini adalah hak interpelasi anggota Dewan kita mau undang langsung bapaknya legislatif Parlemen siang hari ini di Lugas TV sejauh apa pandangan dan pendapat Kang Isro selaku ketua DPRD langsung ya Kang santai ya Kang santai interpelasi Parlemen Kota Celegon kepada pimpinan eskotif dan punya wali kota dan wakil wali kota dinyatakan gagal selaku ketua DPRD bisa dijelaskan kenapa interpelasi ini bisa batal alias gagal Kang Isro silahkan baik terima kasih Bang Badia perlu digarisbawahi bahwa ketika berbicara gagal saya katakan gagal dia tetapi juga tidak gagal dia kenapa demikian menarik kenapa interpelasi secara formal secara yuridis memang dikatakan gagal karena proses tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di DPRD terkait dengan bagaimana tidak kurungnya pelaksanaan pelaksanaan interpelasi tersebut sebagaimana diatur oleh tata tertib DPRD di pasal 8 8, 8, 9, dan 90 disitu setiap pasal tempat dikatakan bahwa proses interpelasi bagian dari hak mereka anggota DPRD yang perlu kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan sedemikian mungkin kehatian pada saat proses pengajuan materi terkait dengan bahan interpelasi kemudian kami lakukan ketika diamanatkan oleh tata tertib bahwa minimal 7 orang pengusul dari anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi maka materi itu masuk ke pimpinan DPRD termasuk ke saya sehingga 7 pengusul ini mereka melampirkan dokumen terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah maka kami di pimpinan coba melakukan rapim rapat pimpinan terkait dengan bagaimana materi yang diusulkan kemudian kami melakukan rapim dan bamus seperti yang sering kami katakan bahwa ternyata di awal memang kita melakukan musyawarah sehingga musyawarah itu kemudian tidak menghasilkan mufakat maka di kami DPRD dengan adanya sistem kolektif kolegial maka pepusat terakhir adalah voting dan pada saat itu voting menyatakan untuk melakukan interpelasi dari teman-teman kemudian setelah itu kita agendakan dimasukkan dalam agenda DPRD untuk melakukan tahap tahap kedua yaitu melakukan rapat baripurna pengusul jadi pengusul itu di rapat baripurna itu mereka menyampaikan usulnya jadi tujuh orang itu minimal diwakili oleh salah satu orang DPRD mereka menyampaikan apa saja sih yang akan disampaikan akan ditanyakan kepada kepala daerah terkait dengan kebijakan tentu maka kemudian ini selang 4 hari dari kita agendakan itu dari mulai Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu dan hari Senin kita jadwalkan tetapi kemudian di jam 10 sudah kami tunggu ternyata tidak saja memenuhi warung nah dalam 4 hari ini kami tidak tahu apa yang terjadi di teman-teman tetapi kami menyatari bahwa ini keputusan strategis sehingga kami memaklumi bahwa tidak sesuatu yang dianggap sederhana ketika keputusan strategis maka tentu ada mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman partai politik tentunya kami harga itu sehingga kemudian sesuai dengan tertentu kita undur dikatakan di pasal 115 apabila paripurna itu tidak warung maka diundur dua kali selama satu jam selama satu jam dan kami tempuh mekanisme itu kami coba undur kembali dalam satu jam ternyata tidak juga warung sehingga kembali kepada pasal 116 ayat 4 dikatakan bahwa setelah dua apa satu kali diuntur dalam jangka waktu satu jam itu kemudian tidak saja menemani warung maka ditunggu sampai tiga hari kemudian maka tiga hari kemudian itu jadi hari Rabu maka kami pimpinan DPRD melakukan rapim plus bangus rapat pimpinan dan rapat badan usawara apakah tidak warung ini bisa dilanjutkan atau tidak sehingga kemudian pada rapim bangus tetap konsisten pada hari senen ternyata memang hasil kesepakatan kembali bahwa tidak memenuhi mufakat sehingga terulang kembali menjadi voting kebalikannya kalau pada saat rapat pertama dilakukan voting tapi untuk melakukan interpelasi tetapi ketika hari rabu itu lebih banyak yang menolak seperti itu sehingga kemudian ini tidak bisa dilaksanakan secara formal karena kami mengajak kepada tata tertib tetapi kami sampaikan bahwa tidak boleh ada perpecahan di DPRD terkait bagaimana kami selaku pimpinan punya tanggung jawab besar menjaga soliditas rumah tangga DPRD bagaimana dengan dinamika yang terjadi di DPRD berbeda pendapat itu sebagian dari suatu yang sangat terlepas terkait dengan dunia politik maka saya sampaikan kita setelah jaga soliditas dan saya sampaikan bahwa materi itu sesungguhnya kita berikan kesempatan di beberapa kesempatan mungkin ada anggota DPRD yang merasa bahwa tidak diajak bicara dan materinya itu juga seperti apa itu memang kami menempuh jalur bagaimana itu saja dibetokkan nah ketika memang ada yang tidak tahu sesungguhnya itu memang karena dia bukan pengusul seperti itu dari awal itu karena memang beliau bukan pengusul maka kami katakan nah nanti ada ruang sebenarnya kalau ini bisa dilaksanakan interpelasi ini secara formal sebenarnya pada rapat berpurna awal maka pengusul memberikan menyampaikan usulannya secara lisan disertai dengan dokumen kemudian rapat berpurna berikutnya adalah pandangan fraksi-fraksi pandangan fraksi-fraksi bagaimana tanggapan dari pengusul pandangan fraksi itu sudah dilakukan tidak belum apabila sebenarnya apabila ini dilaksanakan kemarin itu ada ruang bagaimana fraksi-fraksi diberikan ruang untuk menyampaikan dari pengusul materi interpelasi ini dengan kebijakan terkait dengan persoalan materi apa yang akan disampaikan kepada kepala daerah nah kemudian rapat berpurna yang ketiga masih internal diberikan juga hak kepada pengusul untuk menjawab dari pandangan fraksi-fraksi tersebut maka apabila itu termenuhi kemudian rapat berpurna dibuka secara umum itu melakukan panggilan atau mengundang kepala daerah disitu ruang bagaimana teman-teman anggotanya menanyakan terkait dengan kebijakan pokoknya materi itu kebijakan jadi yang berkembang seolah-olah horor ini terbuka padahal dikatakan di bab 6 bahwa hak melekat DPRD adalah pertama yaitu hak interpelasi yang kedua hak angket dan yang ketiga hak bertanya jadi sebenarnya selesai sampai disitu tatib tidak ada pangsus yang isu-isu berkembang katanya nanti akan pemakjulan impeachment terpada kepala daerah itu jauh tidak ada ya karena namanya orang berasumsi itu tapi di dalam tatib dikatakan selesailah ketika rapat peripurna itu pun ada pasal ada pasal yang menyatakan apabila kepala daerah berhalangan pada saat peripurna terbuka itu pemanggilan maka kepala daerah mengutus salah satu pejabat yang berpenang sebenarnya tidak harus wali kota gitu loh ada tatibnya ada dan yang kedua setelah peripurna itu maka menjadi keputusan DPRD itu akhir dari interplasinya sesungguhnya ya tidak 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 lama prosesnya setelah peripurna terbuka anggota DPRD seluruh bertanya dan menjadi catatan untuk kepala daerah hingga kemudian untuk dilaksanakan itu sebenarnya jadi tidak dilanjutkan jadi hak angket tidak tidak hak angket itu bukan hak terpisah terpisah prosesnya beda kalau hak angket ada penyelidikan ada kasus-kasus yang dianggap misalkan pidana atau ada laporan dari warga masyarakat yang terindikasi seseorang ini atau kepala DRN melakukan tindak pidana korupsi tindak pidana yang lain itu baru dilakukan hak angket dan interplasinya tidak sebenarnya ini sekaligus kami sampaikan kepada setiap masyarakat telegon yang menyaksikan acara ini itu seperti itu karena kemudian ini seolah-olah isinya liar mengarah kepada impeachment atau pemakjulan terhadap kepala daerah tidak ditaktifnya dikatakan selesai sampai di situ hanya DPRD membuat keputusan dan keputusan tersebut harus dilaksanakan oleh kepala daerah contohnya misalkan ke CS ini bantuan yang tadinya dilanjutkan sampai 25 juta terus full beasiswa full sarjana ada juga yang menanyakan hanya di empat universitas saya ini warga Celegon dan kuliahnya bukan di empat universitas tersebut apakah bisa dapat karena sama saya juga masyarakat Kota Celegon kan itu tuh sebenarnya maka ketika nanti diintervelasi itu kepada penuh disampaikan DPRD meminta ini untuk dilaksanakan mereka yang penting masyarakat Kota Celegon itu dimanapun mereka kuliah harus mendapatkan itu nah itu sebenarnya sesungguhnya wow wah sahabat sangat jelas padat penjelasan daripada Kang Isro yang saya tanggap sih sebenarnya isu ini yang berkembang ya Kang Isro di tengah-tengah masyarakat kalau ada pendangan publik komunikasi kurang jalan di antar praksi yang seperti kata Kang Isro tadi ada selang empat hari tiba-tiba ada perubahan kira-kira memang komunikasi kurang baik gak ini padangan publik ini Kang Isro ya sebelum saya jawab pertanyaan itu saya kembali bahwa sesungguhnya interpelasi ini yang saya bilang tadi gagal iya tapi tidak gagal juga iya kenapa saya katakan demikian karena akhirnya interpelasi ini adanya di ruang publik ini sudah terjadi sebenarnya sehingga melapan lapisan masyarakat dari mulai atas sampai grassroots mendengar interpelasi itu sudah sesuatu yang tidak aneh maka ini kami simpulkan ini interpelasi ini sesungguhnya sudah dilaksanakan di ruang publik tadi orang sudah menilai dengan sendirinya silahkan itu analisa dengan baik bahwa sesungguhnya interpelasi ini sudah terjadi yaitu cuma kempatnya bukan di perlemen tetapi di ruang publik bagaimana orang berdiskusi orang berasumsi dan kembali lagi kepada pertanyaan tadi bahwa kami di DPRD tetap menjaga kekompakan tadi maka komunikasi yang kami lakukan kami coba bagaimana lakukan dengan baik tetapi harus kita sadari bahwa kami-kami ini adalah petugas partai yang memang keputusan strategis apabila itu keputusan strategis tentu ada rapat internal masing-masing partai politik nah mungkin di situ di ruang itu yang kami memang saya sendiri tidak bisa masuk untuk melakukan lobby karena ini saya berpikir ini tidak ada tujuan lain tetapi bagaimana untuk kepentingan kepentingan sepenuhnya mempertanyakan persoalan-persoalan yang sudah kami rangkum dalam satu tahun kinerja DPRD terkait dengan kinerja DPRD selama satu tahun di 2021 banyaknya persoalan miring terkait dengan yang tadi saya sampai jadi kan menarik ini kan kata kata hanya petugas partai kalau publik sih mohon nanti diluruskan kalau publik melihat ketika sudah duduk di bidung DPRD bagi publik adalah perwakilan masyarakat bukan petugas partai ada pendekan kita tidak bisa pungkir bahwa 40 orang anggota DPRD ini adalah mewakili dari 443 ribu penduduk 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 kota Cilegon penduduk masyarakat kota Cilegon tetapi itu bedanya yang sering saya katakan bahwa ketika kami anggota DPRD itu ditanya oleh masyarakat atau wartawan nanti mau mencalonkan kembalinya kalau anggota DPRD itu berbicaranya jawabnya tergantung partai politik apa masih percaya atau tidak karena yang ikut pemilu adalah partai politik bukan saya masuklah itu petugas partai masuklah itu tidak bisa dipisahkan karena yang ikut pemilu kemarin adalah partai politik bukan istromirannya atau si A nya gitu tuh partainya partainya maka tidak dipisahkan makanya disitu ada fraksi-fraksi yang mana fraksi-fraksi ini harus menjalankan interaksi dari partai masing-masing dilakukan lagi DPRD untuk advokasi masyarakat untuk inilah untuk itulah nah tetap sumbernya dari partai politik seperti itu oke oke dengan gagalnya kata Kang Isro tadi sih sebenarnya intervase ini di ruang publik gak gagal hanya di bidung DPRD aja ya gitu dengan gagalnya ini kita anggaplah bahasa kata gagal apakah kepercayaan masyarakat kota Celegon ini ada perubahan berkurang atau seperti apa kandangan Kang Isro ya tentu kami menyadari itu bahwa perlu dibahami bahwa kita ini adalah kolektif kolegial yang segala sesuatunya tidak bisa berdiri sendiri harus ada kesepakatan berbeda dengan kepala daerah sifatnya instruksi instruksi kepada bawahan kalau saya selaku ketua DPRD sifatnya koordinatif bagaimana koordinasi dengan seluruh seluruh fraksi yang ada di DPRD maka itu pun tidak selesai sampai disitu harus juga kami melakukan koordinasi kepada partai-partai politik karena mereka sesungguhnya juga punya keputusan terkait sikap apa yang harus dilaksanakan oleh anggota fraksinya yang mewakili DPRD maka kami yakini sampai saat ini pun kami merasakan bahwa masih masih banyak orang menaruh kepercayaan kepada kami di DPRD terkait dengan masih banyaknya permintaan RDP rapat dengar pendapat atau istilah sering kita sebut kiring itu masih sangat luar biasa entusiasme masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi dengan hubungan dengan industri hubungan lingkungan jadi kami merasa memang kepercayaan itu masih ada dan insyaallah tidak akan berkurang karena kami sesuai dengan jalur atau koridor yang ditentukan dan dimaklumi juga kepada masyarakat terjumlah bahwa tidak terlaksananya interpolasi secara formal ini karena memang dia kondisinya seperti itu silahkan dinilai dengan hati yang bersih kepemikiran yang sehat insyaallah akan menemukan jawaban apa yang terjadi di DPRD seperti itu selamat Lugas TV menarik ini RDP ruang dengar pendapat rapat dengar pendapat kadang-kadang kita lihat mitra sesama komisi ada telat waktu kadang tidak ditepati publik apalagi kita media mereka saja anggota Dewan anggota yang terhormat anggota pernemen ketika mengundang mitranya telat ataupun gagal gitu gimana kami masyarakat gitu loh Kang Isra coba kasih pendangan Kang Isra terkait ini iya harusnya kalau dipahami terkait dengan apa yang terjadi kita kembali kepada undang-undang nomor 23 tahun 2014 bagaimana pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan eksekutif bagaimana menjadi mitra kerja yang tidak bisa dibisahkan sehingga kami mengundang mitra kerja dalam hal ini undang-undang itu ditandatangani oleh ketua DPRD tentu wajib hukumnya mereka kalau tidak berhalangan itu hadir karena ini persoalan publik persoalan aspirasi yang terjadi di masyarakat jangankan OPD kaitan stikohordel yang lain pun dengan industri atau yang lainnya maka wajib hadir karena kedudukannya jelas konstitusi mengatur advokasi terhadap masyarakat adalah salah satunya adalah DPRD yang diatur penuh oleh peraturan perundang-undangan hingga kemudian ketika ketidakhadiran atau telat itu kalau alasannya jelas maka kami dapat memaklumi karena kesibukan setiap orang atau instansi kan berbeda-beda tentu kami memaklumi tetapi ada waktu tiga kali misalkan dalam tiga kali tidak pernah hadir diundang secara patut di dalam tatib dikatakan maka DPRD sebagai representasi masyarakat karena demokrasi itu kan dariat oleh rakyat untuk rakyat nah ketika kami sebagai wakilnya mengundang perorangan atau badan hukum atau instansi yang lain ketika memang menjadi perdebatan sekarang ada yang mengajukan judi-file review terhadap MK itu sebenarnya di pasal atau di tatib pun itu sudah dijelaskan secara eksplisit coba ketika memang tidak ada aturan itu maka wibawa negara dimana ya gak ada wibawanya negara kalau orang atau badan hukum lainnya instansi lainnya diundang oleh DPRD sementara ini aspirasi dari masyarakat akibat ada sesuatu yang terjadi maka tiga kali misalkan secara patut diundang berturut-turut tidak pernah hadir di mana kewibawa negara kan seperti itu itu pun dengan patut itu dengan catatan mereka tidak hadir itu menyampaikan baik-baik bahwa hari ini akhirnya kami tidak bisa oh mohon diundur nanti atau memilih perwakilan disitu tapi kalau sama sekali tidak ada yang hadir diabaikan maka iya wibaw negara tidak ada maka tertuanglah dalam pasal tersebut apabila diundang berturut-turut secara patut tidak juga datang maka DPRD meminta bantuan pihak kepolisian untuk memakai secara paksa nah disitulah negara hadir hadir mengambil secara paksa itu terkait bagaimana asberasa yang berkembang apa dulu temanya atau tujuan bagaimana mengundang atau memanggil suatu badan hukum atau seorang yang tersebut kan bisa dipahami gitu nah ketika ada yang menganggap ini bahwa oh itu sudah itu tidak bisa negara tidak dibawa ya setuju oke oh selamat luka Steve kan kembali ke integrasi ada di tengah-tengah masyarakat juga sahabat Lugas TV coba sih aturannya seperti apa kalau gagal ya ajukan lagi dua bulan lagi tiga bulan lagi memang dalam masa jabatan berode ini ada ada hak harus sekali dua kali bisa gak jelaskan jangankan dua bulan tiga bulan besok oh jadi bukan masa berode harus dua kali tiga kali gak gak oke siap oke kan apa yang mendasari partai Golkar menggagas hak interpelasi terkait kebijakan dan kebijakan apa saja sih kira-kira yang yang akan diajukan draftnya ya seperti yang saya sampaikan berdasarkan hasil banyaknya KCS yang beriformasi katanya banjir kalau banjir tidak terlalu itu ya artinya itu sudah kita 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 pahami persoalan banjir memang bukan persoalan baru artinya ini sudah terjadi di beberapa kemunian tapi kita lebih kepada kebijakan strategis terkait dengan janji visi-visi dalam perhelatan pilkada maka pokok-pokoknya lebih ke arah situ terkait yang tadi saya sampaikan itu saja tidak ada di luar itu terkait bagaimana juga kepentingan bagaimana kan kalau dulu sudah ada limbuk jaman itu terus one district one million sekarang dengan bantuan sampai sebesar 25 artinya lebih kepada visi-visi lebih pada visi-visi karena visi-visi itu tidak ada sanksi bidana adanya sanksi bidana politik nah maka di ruang publik itu salah satunya dan secara formal di gedung DPRD seperti itu karena sanksi bidana itu tidak ada adanya sanksi bidana secara politik sanksi moral yang harus dipertanggungjawabat kepada masyarakat itu saja oke sahabat Dugas TV terkait interplasi sudah dibahas sudah saya berikan pertanyaan mumpung Kang Isro ini selaku kedua dewan kita coba saya korek-korek dulu sedikit masih ada waktu ya Kang Isro Kang Isro tahun 2022 tampak sudah kelihatan bermunculan bermunculan contoh di pusat untuk mencalonkan RI1 RI2 juga sudah bermunculan contoh Riwan Kamil Anies Baswedan Ganjar dan lain lainnya kalau di kota Ceregon seperti apa aroma politik yang Kang Isro ketahui ya sebenarnya secara oh bukan secara sebenarnya terlalu dini kalau saya jawab ya karena memang Pilkada dan Pilpres itu berbeda berbedanya waktunya itu kalau Pilpres Pileg itu dilaksanakan sudah matang antara Komisi 2 DPR RI dan Komendagri beserta dengan KPU dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sehingga Pilkada itu nanti hasil dari Pileg itu maka menjadi acuan untuk bagaimana tiket ini bermula dari hasil Pileg Pileg nah disitu sebenarnya prosesnya masih panjang tetapi tidak masalah memang sudah bisa dipastikan akan lebih rame di tahun 2002 ini sudah mulai teman-teman mungkin yang mempunyai tujuan ke arah situ sudah sudah mulai memanaskan mesinnya bagaimana untuk melakukan atau ikut kontestasi di Pilkada 2024 yang secara serentak Pilkada dan Pilguk seperti itu oke Kang Isro Kang Isro saat ini adalah pimpinan legislatif artinya mengawak bapak dari semua masyarakat perwakilan masyarakat kota sudah sudah menjabat sebagai ketua DPRD pimpinan teratas di legislatif ada rencana enggak mau pimpinan ekskutif apa terlalu dini atau gimana jadi kalau rencana sih saya katakan belum oke tetapi ketika orang ditanya pengen jadi wali kota tentu kebanyakan ketika orang menginginkan maka sangat munafik ketika seorang politisi tidak menginginkan hal demikian tetapi kemudian saya pribadi menyadari untuk saat ini keinginan itu harus disertai dengan kemampuan kapasitas sendiri yang harus lebih dari unsur-unsur yang lain terkait bagaimana saya lebih kepada merasa oh tahu dirilah siapa si saya kan gitu artinya untuk ke arah situ itu kayaknya di luar di luar mengalir aja artinya rencana itu kayaknya untuk saat ini tidak ada dan kenapa tidak ada karena saya merasa bahwa ya dari sisi apapun kayaknya saya belum belum pantas untuk menjadi seorang wali kota atau mencalonkan seperti itu saya lebih interveksi dirilah walaupun memang tentu ini bukan sesuatu yang mustahil karena kita itu sering berencana kita kembalikan kepada Allah sebenarnya ketika memang kita melakukan sesuatu yang ikhlas makanya saya punya prinsip bagaimana di politik ini jangan juga terlalu over terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang selalu dipublik itu lebih pada menurut saya kurang pas juga walaupun ada argumen yang menyatakan politik harus begitu saya punya keyakinan punya prinsip bahwa sampai saya duduk di keturunan TBRB ini ketika Allah punya jalannya sendiri maka ketika itu disembunyikan maka tetap ada jalan yang terbaik untuk bagaimana apa yang telah kita terbuat kalau kata hadisnya ma ketika tangan kanan memberi tangan kita wow luar biasa jadi yang mengalir saja entah nanti keputusan partai seperti apa karena di dalam partai politik kan tentu ada mekanisme masing-masing dan saya yakini setiap kader partai manapun punya kesempatan yang sama mempunyai kesempatan yang sama luar biasa korupsi kalau saya salah belakangan ini aktif mencuri perhatian kaum milenial apakah ini salah satu trik politik Kang Isro atau ada pendapat lain saya kemarin nonton melihat salah satu pengembat politik lokal di Ketika podcast dengan Lugas TV saya hanya tersenyum artinya biasa dipanggil kalau saya sih menggunakan Yus jadi jadi sah-sah saja berpendapat karena namanya pengamat dan memang beliau narasinya di berbagai macam media baik di media sosial narasinya memang cukup untuk di Kota Cilegon menurut saya bagus lah artinya lebih kepada analisanya analisa yang jarang sekali memang saya sendiri mungkin tidak bisa menulis narasi yang begitu panjang terkait dengan persoalan-persoalan tetapi itu bukan menjadi perdebatannya ketika kemudian ada orang atau pengamat yang mengatakan itu sah-sah saja tetapi pada prinsipnya memang background saya memang satu memang dua olahraga itu yang saya hobi pertama bola voli itu dua itu karena dari dulu saya pernah jadi ibaratnya idola atau pemain voli di tingkat kelurahan yang masa itu di tahun 2001 2002 itu jadi lumayan lah karena sekarang di tingkat kelurahan itu ada kompetisi yang dilakonan waktu itu pun juga hobi bola juga maka ketika kemudian sekarang saya lebih memilih olahraga itu memang sangat senang gitu dengan olahraga itu kedua olahraga itu karena sekarang voli itu kan harus lompat badan saya sudah tidak memungkinkan tetapi kalau bola kan masih bisa lari kalau kejar dikejar kalau enggak ya jadi ketika ada itu dianggap menjadi sensasi atau lebih menarah mencari perhatian di tingkat milenial ya itu ya sah-sah saja tetapi sesungguhnya tidak ada niatan itu sebenarnya gitu tapi Kang Isma memang masih muda kalaupun ada tanggapan seperti itu ya saya kan masih muda tentunya saya juga harus bergaul juga sama kaum milenial saya sudah berapa kali mengatakan semakin menjabat ini hari demi hari bulan tahun mungkin kesibukan terus ada bagaimana cara Kang Isma untuk mengatur kekeluarga lagi-lagi bertanyaan saya iya jadi pertama memang sangat sering pernah saya juga tulis di sepatus ketika dalam satu momen yang sama waktu yang sama partai punya kegiatan DPRD punya kegiatan masyarakat juga punya kegiatan ini dalam waktu yang sama jam yang sama hari yang sama saya harus pilih mana partai politik dari situ saya bernahum dari situ jalan saya menjadi anggota DPRD DPRD maka ini menjadi juga kewajiban yang melekat tugas pokok sebagai anggota DPRD yang ketiga bagaimana juga rakyat masyarakat punya hak untuk mengundang saya waktu saya karena saya juga bisa duduk di DPRD ini hasil masyarakat nah ketika dalam posisi ini memang sangat dilema tetapi tidak bisa tidak bisa dalam tiga-tiganya ini badan saya dipisah di setiap waktu harus ada kan tidak bisa nah memang kadang disitu persoalan yang sering saya harus mengambil satu sikap yang yang dua ini tentu kecewa mungkin yang satu di DPRD tidak terlalu karena kita kolegian tetapi antara masyarakat dan partai ini karena dua-duanya memang menjadi sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan antara dua elemen ini maka ya dilema gitu dengan waktu yang memang sekarang sangat luar biasa padat kegiatan itu bisa Alhamdulillah keluarga memahami kalau kalau keluarga sih Alhamdulillah sudah terdidik dan sudah kebal ibaratnya dengan kondisi ini walaupun memang kadang anak yang banyak komplain anak kapan ayah waktunya buat saya tapi ya sering ada memang hari yang dimana dalam satu bulan itu saya juga mereka juga butuh saya dan saya juga sebagian dalam satu bulan ya adalah dalam satu bulan itu yang satu hari memang untuk mereka gitu bagaimana waktu saya habiskan untuk mereka dan kadang-kadang memang contohnya begini ketika kita mau berangkat mau siap mau keluar gerasi itu udah ada tamu nungguin maka terpaksa ya saya turun dulu nemuin tamu dulu dan mereka di mobil udah nungguin lama berjam-jam itu sudah biasa udah biasa udah biasa seperti itu berangkat aja ya begitu jadi ya menurut saya sudah karena memang pertama harus siap dengan kondisi itu jadi politis itu harus tebal telinga harus punya prinsip bagaimana jangan kita terjerumus dalam ruang dimana orang menyanjung kita orang selalu memuja kita tetapi sesungguhnya itu membuat kita terjerumus dalam ruang ego diri dan sombong diri akhirnya kebanyakan orang mendengar kita selalu disanjung dipuja-puja maka akan timbul rasa jiwanya itu akan sombong lebih baik saya mendengar telinga orang yang agak nyinyir tetapi konstruksi pengkritik itu menjadi motivasi bagaimana kita harus lebih baik dan punya prinsip bagaimana tidak bisa kita memuaskan setiap orang karena orang punya pasarnya masing-masing politis itu seperti itu marketnya ada masing-masing kita disenangin disini oh bukan pemilih kita enggak akan senang terhadap kita tetapi bagaimana kita ambil orang yang objektif yang dia tidak suka ke kita dia tidak berbenci ke kita maka dia akan melihat bagaimana apa yang kita lakukan secara objektif disitu dia bisa tertarik atau tidak karena posisi mereka posisi orang yang objektif seperti itu mungkin terakhir kan keluarkan step mereka bicara-bicara kita baik dalam kesempatan ini saya sampaikan kembali kepada tema awal interpelasi kepada seluruh masyarakat saya sampaikan bahwa sesungguhnya interpelasi ini sudah dilaksanakan di ruang publik bagaimana dari mulai grassroots sampai tingkat elite sudah memperbincangkan tertarik interpelasi maka terjadi atau tidak interpelasi tentu masyarakat sudah punya penilaian masing-masing kami di DPRD seungguhnya tetap menjaga soliditas bagaimana kami lahir dari warna-warna yang berbeda tetapi ketika di dalam DPRD kami satu punya tujuannya bagaimana untuk kepentingan masyarakat kota Cilgon dan menjadi bagian advokasi terhadap kepentingan publik yang ada di kota Cilgon seperti itu jadi terkait dengan isu 2024 saya katakan untuk saat ini tidak ada rencana sedikit pun itu menjadi asumsi publik yang mungkin akan mengira-ngira atau berasumsi bahwa sah-sah saja dan itu sah-sah saja dikembalikan kepada masing-masing persepsi setiap masyarakat itu saja itu saja kami yang terakhir bahwa dengan era digitalisasi era media sosial yang begitu maju sekarang banyak generasi kita yang abai terhadap kegiatan-kegiatan sosial sebenarnya karena lebih hari-harinya main game ataupun dengan yang lain dengan teknologi tadi dan tetap bahwa ciri khas masyarakat selgon kota santeria kota bajaia dan gitu maka disitu kita kedepankan bagaimana bermedia sosial yang berakhlak dan jangan sampai punya pemikiran ketika orang punya akun bodong menghujat menghina orang mereka tidak pernah nyasar tahu sebenarnya akun itu akun siapa kita jaga wah luar biasa tulang si statementnya Kang Israel ini sahabat Nugas TV demikian tadi bincang-bincang kita dengan ketua DPRD kota Celegon yang menjadi poin yang saya dapatkan yang bisa saya bagikan kepada sahabat Nugas TV sesungguhnya interplase itu secara di publik sudah berjalan karena bergulirkan panasnya bola ini di tengah-tengah masyarakat tapi seperti kata Kang Isro penjelasannya sudah jelas bahwa sudah diatur di dalam semua tatib dan itulah yang sudah dilakukan semua perwakilan anggota Dewan kita yang ada di gedung Parlemen Kota Celegon terima kasih terima kasih Interpelasi parlemen tidak gagal Tapi hanya pindah ke ruang publik Jadilah pedugas partai Yang menyampaikan suara rakyat Bukan suara pribadi atau golong Belum pantas calonkan diri Untuk jadi wali kota Tapi andai dicalonkan Pak Blankoni pun tak tahu Yang terakhir TikTok lah Eksekutif Legis ratifku Demi maju dan pindahnya Jilogon tercinta ini Sampai jumpa